Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Kali ini, bisa ditebak, kita lagi-lagi tidak membahas motor atau mobil, tidak membahas anwarit, tapi sesuatu yang lain dalam kategori fashion and style. Apakah itu? Kita buka saja ya. Box-nya ketahuan ada crowd-nya ini, berarti ada mahkotanya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa fokus ya. Ini box-nya, Mas Bro. Dan tulisannya. Rolex SA, jenis V-Swiss. Oke, kita simpan dulu box-box-nya, sampai kita bisa review saja. Kita buka. Jadi, ini adalah Rolex Datejust 41 mm. Ini Rolex Datejust 41 ini sudah menggunakan movement yang baru, yaitu 3235. 3235 ini kelebihannya dibanding yang lama, 3135 adalah yang pertama tentu konstruksinya atau komponennya 90% baru dibanding 3335. Kemudian bridge di regulatornya ada dua, double bridge, dan power reserve-nya biasa sampai 70 jam. Kalau 3335, yang lama itu 48 jam. Jadi, movement yang baru ini sebetulnya diluncurkan tahun 2015 atau 2016 ya oleh Rolex. Ini kami belinya persis sebelum pandemi 2019 di Lusen, di Swiss. Karena menunggu inden Rolex di Indonesia itu seperti menunggu koruptor habis dari muka bumi Indonesia. Jadi, nyaris mustahil, Mas Bro. Lama banget, nggak dapat-dapat. Kami pun sekarang poiknya lagi inden juga nih, inden Rolex juga. Tapi ya, belum dapat sampai sekarang. Sudah hampir 9 bulan ya. Jadi, ini kita jemput langsung ke Lusen Swiss. Nah, ini rantainya Jubilee. Rantai Jubilee itu lebih ke dress watch ya. Kalau yang satu lagi itu oyster, itu lebih ke sport. Tapi, dua-duanya oke dipakai harian. Dan claps-nya, biasa ada logo khasnya Rolex. Ini dial-nya warnanya sama dengan bracelet-nya. Jadi, yang unik adalah dial-nya sama dengan bracelet. Ini waktu kami beli 2019. Bahkan ini di Indonesia belum ada masuk nih. Kami di, saya lupakan, saya tulis set bulan apa di 2019. Ini kami yang memakai pertama di Indonesia ini. Jadi, hanya ada tanggal. Dan jarumnya warna silver, indice-nya warna silver. Crown-nya. Biasanya crown dan jarumnya ini dari white gold ya kalau Rolex. Tetapi, di belakangnya khas Rolex tidak terlalu banyak tulisan dong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Kita shoot dari dekat ya, mas bro ya. Tapi sebelumnya, saya hanya membahas singkat saja. Bahwa kalau Anda beli Rolex, terutama Rolex yang non-chronograph seperti ini ya. Hanya jam biasa, hanya tanggal. Itu fiturnya ya, standar analogi. Tidak ada banyak hal yang bisa Anda bicarakan tentang jam ini. Yang bisa kita bahas adalah mungkin kehalusan buatan atau artikulasi dari bracelet-nya. Halus sekali, luar biasa. Dan build quality-nya memang bagus sekali ya. Hanya, hanya, safirnya tidak seperti bridling yang diberi coating. Jadi ini, ya tapi not bad lah. Terus bagus bridling, tapi build quality-nya bagus sekali. Kita shoot dari dekat saja, mas bro ya, biar lebih mantap. Baik, mas bro. Kita lihat dari dekat ya, mas bro. Ini presentation box-nya seperti ini. Cakep ya, jadi kasih Rolex warnanya hijau. Ini ada kompartemen untuk menyimpan surat-suratnya. Tapi kami simpan di tempat sendiri. Jadi ini, kleps-nya seperti ini ya. Dibukanya itu, dicongkel ini. Yang sebelah sini. Ini crown, di depan crown dicongkel. Dan kami sekarang sedang memakai bridling chronomet 42mm. B01 42mm. Jadi ini, kita coba saja di tangan kami yang ukuran lengan kami agak lumayan besar ya. Jadi rantai ini, kalau Rolex, sama sekali tidak dipotong. Waktu di switch, langsung saya pakai sama sekali tidak boleh dipotong, sudah pas. Cakep, mas bro ya. Jadi membukanya itu ini. Kalau menutupnya, ditekan crown-nya. Jadi ini kita shoot dari dekat. bracelet-nya tipe jubili. Ini halus sekali, mas bro. Artikulasinya juga luar biasa, lihat ya. Lembut sekali. Jadi sama sekali tidak menjepit. Kalau ada rambut di tangan anda ya, tidak menjepit. Dan ciri khas Rolex sederhana saja. Ini adalah... Ada date just ya, tanggal saja. Di sini crown. Indice-nya ini saya pilih yang sederhana begini. Saya tidak suka yang... Ada yang romawi ya. Kami suka yang sederhana. Dan dial-nya ini luar biasa, mas bro. Ini jarang nih. Termasuk langkah ini dial-nya sama dengan warna case-nya. Jadi cantik. Elegan, tidak menyolok. Ini movement 3235 ini di-launch tahun 2015 oleh Rolex. 2016 barangkali baru mulai dipasangkan di... Datejust dan beberapa jam lainnya. Dan masuk ke Indonesia terlambat banget. 2019 kami waktu sebelum berangkat itu di Indonesia belum ada yang masuk satu pun. Jadi pas kebetulan kami jalan-jalan ke Eropa, ke Swiss. Kami beli di Lusen langsung. Sudah ada. Jadi waktu balik. Salah satu memakai Datejust 41 dengan movement 3235 yang pertama, mas bro kami. Ini movement-nya luar biasa ya. Jadi Rolex ini selain di standarisasi COSC. COSC itu Control Official Swiss Chronometry. Atau Institut Penguji Keakuratan Jam di Swiss. Jadi standar mereka minus 4 plus 6 per hari. Sudah lolos uji di situ. Rolex masih melakukan uji sendiri. Sehingga hasilnya mereka sebut superlatif. Standar Rolex itu minus 2 plus 2. Jadi lebih ketat daripada COSC. Tidak banyak yang bisa kita ceritakan dari Rolex ya, mas bro. Kalau bicara soal fiturnya. Tidak banyak dia hanya biasa-biasa saja. Bahkan baliknya pun cuma seperti ini ya. Rolex ini tulisan pun tidak ada sama sekali di baliknya. Jadi dia benar-benar mengandalkan kualitas buatannya ya. Build quality-nya luar biasa. Ini preset-nya bagus banget. Halus sekali mas bro. Kalau dipegang. Kalau anda memegang. Mau orang bilang KW super atau apa. Langsung terasa kalau anda biasa memegang yang original-nya. Tidak bisa dibohongin tangan kita, mas bro. Jadi tidak banyak yang bisa kita ceritakan. Kecuali movement-nya kali berbaru. 3235. Dan ini diameternya 41 juga baru. Rolex biasanya kecil-kecil ya. Kebalikannya Bradley. Bradley itu 42 ini. Masuk standar dia yang paling kecil. Dia ada 44 ada 46. Kalau Rolex biasanya kecil-kecil. 41 pun termasuk yang paling besar. Jadi demikian mas bro. Memang kalau bicara Rolex tidak ada. Banyak yang bisa diceritakan. Kecuali bahwa ini kalau di Indonesia langka mas bro. Kenapa kami beli ke Swiss. Karena memang tidak datang-datang waktu kita order. Sampai sekarang pun kami masih mengorder Rolex. Untuk tipe lainnya belum sampai. Belum dapat maksudnya. Baik demikian mas bro. Review singkat Rolex. Datejust 41mm. Dengan movement 3235. Movement terbaru Rolex. Legendaris. Yang lama itu 335 itu dipakai 40 tahun itu mas bro. Lama banget. Jadi sekali lagi kalau Anda beli Rolex tidak banyak yang bisa Anda ceritakan. Dari segi fiturnya tidak banyak. Kecuali kehalusan buatannya. Kualitas dari movementnya. Yang kelasnya menurut mereka super latif. Jadi kalau di dalam COSC itu minus 4 plus 6. Akurasinya. Kalau Rolex meningkatkan lagi. Selain di COSC dia juga punya standar sendiri. Super latif namanya minus 2 plus 2. Jadi mereka lebih ketat standarnya. Demikian mas bro review singkat kami tentang Rolex Datejust 41mm. Tolong like jika Anda suka dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kreatif.